Ini Rai Rangkuti, selamat petang, Bu Rai. Selamat petang, Bu. Baik, Bu Rai, bagaimana tanggapan Anda ini? Grafisasi sementara suara di pemilu ini sudah hilang nih di Sirekap. Hanya ada formulir C-Pelano. Satu-satunya sekarang yang bisa kita andalkan itu adalah yang manual. Dan manual itu sebaik mungkin diseperluaskan secara umum kepada masyarakat. Dan siapa yang bisa menyebarkan itu? Yang menyebarkan itu harus dibantu oleh peserta pemilu sendiri. Ya partai-partainya, ya pak caleg-calegnya, dan sebagainya dilakukan secara beruntun gitu. Nah yang kedua ini kan, ini kan format yang sedikit agak berbeda. Kalau dahulu itu kan memang salinan foto hasil itu, ya kan, nggak terlalu ditampilkan itu di Sirekap. Nah sekarang salinannya memang ditampilkan, tetapi rekapitulasinya dibuang sekarang gitu. Nah jadi sekarang ini ibaratnya kita mau ngitung-ngitung sendiri deh. Tepat nggak ketika publik ini ikut memantau hasil sementara pemilu, tapi tidak ada grafis hasil suara? Ya. Nah sebetulnya kalau konteknya untuk memantau, bisa memantau. Karena kan yang seperti yang sekarang ini masih tetap ditampilkan ininya kan, formulir saya hasilnya ini gitu, dalam bentuk seperti yang sekarang tuh. Ini kan ibaratnya yang autentik nih, di TPS atau autentik di PPK dan sebagainya gitu. Nah masalahnya, ini akan menyulitkan masyarakat, karena masyarakatnya disuruh ngitung sendiri nih sekarang. Bu Reh, apakah Anda lihat ini ada kaitannya dengan kemarin gaduh soal melenjaknya suara PSI yang tiba-tiba? Ya, saya kira salah satu faktor itu kan, yang memang menyebutkan begitu banyak sekali perhatian terhadap Sirekap ini. Dan memang akhirnya seperti pada puncaknya, orang mengerasa bahwa Sirekap ini kok. Jadinya seperti sekarang ini gitu ya, meskipun ulang kali disebutkan oleh KPU, sebaiknya tetap melihat formulir saya hasil, yang memang juga diunduh bersama-sama atau ditampilkan bersama-sama. Nah cuma seperti yang kita sebutkan tadi kan, kalau kita mau melihatnya ini saja nih, yang diunduh-unduh ini, ya pasti sangat kesulitan ini sama seperti kita melototin, ya kan, di, ya apa itu, ini kan ibaratnya kalau TPS-nya itu 800 ribu TPS nih. Oke. Dan kalau tingkat kecamatan, sekian ratus ribu kecamatan nih yang harus kita melototin satu-satu. Nah itu dia, ketika publik memantau bagaimana ada suara yang mencurigakan, misalkan ketika disorot soal PSI kemarin. Jadi bagaimana publik saat ini memantau apakah harus satu-satu, atau ini agak sulit nantinya? Iya, iya, sebetulnya kalau memantau bisa, cuman pasti menyulitkan gitu. Karena kita disuruh hitung sendiri nih sekarang. Perluan suaranya sekian-sekian, mestinya di kecamatan sekian, nanti di KPU, Kepatian, Kota sekian. Tidak lagi seperti kemarin, kan? Kalau kemarin itu kan sudah dalam ditutupan pilihan angka, ya kan? Sehari ini dapat sekian, hari ini dapat sekian. Kita nggak perlu lagi ngitung, gitu. Nah sekarang dengan hanya menampilkan formulir saya hasil, atau saya planonya ini, ya otomatis kita sendiri yang harus ngitung. Kita sendiri harus otak hati. Kita harus bendakan sendiri angka-angka yang tampil ini, dalam bentuk salinan itu, kita dalam sebuah angka yang lebih memudahkan kita untuk menghitungnya. Dan dengan sendirinya, akan mempersebut memang masyarakat untuk memastikan, apakah ada lonjakan suara atau tidak, karena mereka harus bekerja dua atau tiga kali sebelum misalnya grafiknya itu dihilangkan, gitu. Bu Rai, kenapa tadi Anda singgung ini salah satu faktornya bisa jadi soal adanya gaduh lonjaknya suara PSI ini, Bu Rai? Apa yang Anda cermati soal ini tentunya? Dan orang dengan cepat kan melihat grafik pertumbuhan suara dari PSI, kan. Dan dari situ kemudian orang melihat kok ada lonjakan yang begitu drastis dalam hitungan jam, sekian persen kenaikannya, gitu. Tanpa melihat apakah sebetulnya ditampilkan formulir saya hasilnya, yang plano itu terjadi atau tidak, gitu. Nah oleh karena itu kan menimbulkan semacam kritik yang luas kepada KPU, ya, terhadap tampilan-tampilan yang seperti sekarang. Lalu berdasarkan itu kemudian KPU menutup grafiknya untuk mengembalikan kembali ke formulir saya hasil atau formulir saya plano seperti yang ditampilkan sekarang ini, gitu ya. Nah kenapa itu alasan KPU? Ya karena memang ada kelemahan dalam pembacaan untuk mengubah, mentranslate antara angka yang ada di dalam formulir saya ke angka yang numerik seperti yang kita kenal dalam bentuk grafik itu, gitu kira-kira. Ini kalau sampai grafis dihilangkan, bukannya akan menimbulkan kecirigaan pada publik, Bang Rai? Bisa ya, tapi yang sudah kita pastikan itu menimbulkan kesulitan untuk melihat apakah satu partai politik, kandidat tertentu, didapil tertentu, dan seterusnya itu, mendapatkan suara yang layak atau tidak, gitu. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ini sih sama seperti kita melototin formulir saya-nya sendiri, gitu loh. Menghitung sendiri, apa semuanya itu, jumlahkan sendiri, gitu. Nah sedikit itu agak membuat kita terlalu kesulitan, ya. Membuat kita jadi kerepotan, gitu. Tapi ini parpol belum banyak nih yang bersuara soal hilangnya grafis di selekap ini, Bang Rai. Bagaimana tangkapan Anda? Gini, karena kan memang ketentuan soal apakah ditampilkan pihak grafik atau ditampilkan dengan kutuh seperti yang kemarin itu, baik yang formulir sesatunya plus grafiknya atau formulir sehasilnya aja tanpa grafik atau grafiknya aja tanpa formulir sesatu. Ini kan formulasi yang dibuat sendiri oleh KPU. Selama ini kita ditampilkan oleh KPU seperti yang kita kenal sebelumnya, kan. yang formulir sesatu dalam bentuk H-Plano dan juga grafiknya dua-duanya tampil. Tapi menurut KPU, kesulitan nih kalau dua-duanya ditampilkan sekaligus karena sekali error membaca hasil dari C-Plano ke bentuk numeriknya dalam bentuk grafik, gitu. Nah, kenapa partai politik belum ribut sampai sekarang? Ya, saya kurang tahu persis, ya. Mungkin karena memang mereka lebih fokus kepada perhitungan manualnya. Tapi saya kira begini, memang lebih baik partai politik itu betul-betul konsentrasi pada manualnya. Dengan cara begitu, ya, mereka yang menginformasikannya sendiri apakah di dalam satu perhitungan suara entah itu di kecamatan ataupun nanti, karena umumnya sudah berangkat ke KPU, kabupaten, kota, terjadi lonjakan atau tidak. Baik. Ini kan serekab untuk memudahkan publik memantau penghitungan sementara. Apakah sampai nanti tanggal 20 Maret ini tak apa-apa dihilangkan grafisnya atau menurut Anda justru tampilkan saja agar publik bisa mantau? Sekarang ini kan dengan hanya menampilkan formulir C-Hasil atau formulir C-Plano, KPU memenuhi kewajiban untuk transparan tapi bersifat minimalis, gitu. Yaitu, ya, menampilkan itu saja, gitu. Nah, cuma kan kita nggak ngerti nih, karena ini sedikit agak banyak yang menurut saya tidak lagi menunuhi ketentuan. Misalnya kan kemarin, misalnya, KPU bahkan menunda penghitungan suara tingkat kecamatan selama dua hari karena memperbaiki, apa namanya ini, serekab ini. Nah, begitu terjadi, dilanjutkan kejadiannya tidak lebih baik sampai sekarang pun dinyatakan tertutup satu segi meskipun yang lainnya tetap terbuka. Nah, kita nggak tahu nih gaya KPU kita yang sekarang ini karena tiba-tiba di tengah jalan bisa berubah, bisa buat ketentuan baru, bisa dilanjutkan. Termasuk ini, ini mau ditutup total apa tidak? Itu yang jadi pertanyaan publik ya. Bagaimana ke depannya? Bagaimana untuk memantau baik? Kami tangkap. Begitu. Bang Raih, untuk pandangannya. Terima kasih. Bung Raih Rangkutu, Direktur Eksekutif, Lingkar Madani telah menyampaikan pandangannya di Kompas Petang sore hari ini. Dan saudara,